Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda pasti tau lagu yang sedang viral Pantun Janda Tapi saya yakin tidak semua dari anda tau bahwa Lagu Pantun Janda ada versi aslinya Judul dan liriknya tidak sama persis Tidak percaya? Ayo kita simak Kapal berlabuh, kapal berlabuh di waktu subuh Dapat muatan, dapat muatan anak menjaga Saya jauh, saya jauh, hadipun jauh Jauh di mata, jauh di mata, di hati jangan Saya jauh, saya jauh, hadipun jauh Jauh di mata, jauh di mata, di hati jangan Telur terubuh, telur terubuh, ikan mandala Dapat dijaring, dapat dijaring di selatuh Malaka Sebagai punggu, sebagai punggu, rindukan gula Bulan tiada, bulan tiada, menimbang rasa Sebagai punggu, sebagai punggu, rindukan gula Bulan tiada, bulan tiada, menimbang rasa Kunang, 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 kunang Bukannya api Kalau api, kalau api, mana asapnya Orang bujang, orang bujang Pulangnya pagi Kalau beristri, kalau beristri Ada bayinya Orang bujang, orang bujang Pulangnya pagi Kalau beristri, kalau beristri Ada bayinya Apis bayi di nama seni ini Berasal dari Kota Patik Dan menurut informasi yang saya dengar Banyak lagu ini ciptaan dari Kuda yang mana, kuda yang mana Tuan selai Kuda yang putih, kuda yang putih Di dalam kanda Janda yang mana, janda yang mana Tuan dilain Janda yang putih, janda yang putih Siram panjang Janda yang mana, janda yang mana Tuan dilain Janda yang putih, janda yang putih Siram panjang Nah, itu dia pemirsa Lagu versi asli Pantun Janda Judul aslinya adalah Pantun Remaja Dan lirik lagu ini Hampir semuanya beda Kecuali di ujung Kuda yang mana, kuda yang mana Tuan senangi Nah, sair asli inilah yang dipakai oleh Lagu Pantun Janda yang populer saat ini Lagu Pantun Asmara Dirilis oleh Orkes Melayu Irama Seni Di era 1970-an Dan penyanyinya adalah Hasim S Perbedaan lain dari lagu Pantun Janda dan Pantun Remaja Selain liriknya dan judulnya Adalah pada Ketukannya Ketukan Dari lagu Pantun Janda yang sekarang lagi viral Menggunakan Ketukan 4 per 4 Sedangkan versi aslinya Ketukannya 3 per 4 Oke, sekarang saya akan mencoba Menyanyikan lagu Pantun Janda Dengan tempo 3 per 4 Versi asli dari Pantun Janda Yaitu Pantun Remaja Pantun Janda Kuda yang mana Kuda yang mana Tuan senami Kuda yang putih Kuda yang putih Di dalam kandang Candai yang mana Candai yang mana Tuan senami Candai yang putih Candai yang putih Berambut panjang Candai yang mana Candai yang mana Tuan senami Candai yang putih Candai yang putih Berambut panjang Naik sepeda Naik sepeda Di dalam kuda Jalan terus Sejalan terus Yang lambat Sampai Ada canda Ada canda Kabur lakinya Mau di lamar Mau di lamar Banyak anaknya Ada canda Ada canda Kabur lakinya Mau di lamar Mau di lamar Banyak anaknya Bagaimana Bagaimana Menggoreng wadah Ambil minyaknya Ambil minyaknya Kuang-kuangkan Bagaimana Bagaimana Merayu canda Ambil anaknya Ambil anaknya Timang-timangkan Bagaimana Bagaimana Merayu canda Ambil anaknya Ambil anaknya Timang-timangkan Nah itu Pemirsa Lagu Pantun janda Versi tempo 3 per 4 Yaitu Versi Musik Lagu aslinya Yang berjudul Pantun Remaja Sementara Kalau ketukan 4 per 4 Seperti ini Kuda yang mana Kuda yang mana Tuhan senangi Kuda yang putih Kuda yang putih Di dalam kandang Candai yang mana Candai yang mana Tuhan senangi Candai yang putih Candai yang putih Berambut panjang Candai yang mana Candai yang mana Tuhan senangi Candai yang putih Candai yang putih Berambut panjang Itu bedanya Kalau menurut saya Lebih sedap versi 3 per 4 Namun karena Tempo 3 per 4 Belakangan ini Kurang laku Dipasang Sehingga para musisi Panggung Merubahnya Menjadi Tempo 4 per 4 Dan faktanya Lagu Pantun Remaja Yang dikanti Lirik menjadi Pantun Janda Menjadi Viral Di mana-mana Di semua Panggung Orkes Ada saja Lagu Pantun Janda Lagu Era 1970-an Yang baru Viral Sekarang ini Begitulah Nasib sebuah lagu Tidak bisa ditebak Penciptanya Penyanyi aslinya Sudah tidak ada Pencipta lagunya Mungkin juga Sudah tidak ada Tapi Saat ini Timingnya Lagu tersebut Untuk Booming Dan viral Di masyarakat Oke Pemirsa Channel CR Melody Yang berbahaya Seajian ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Informasi yang Bermanfaat Dan bisa menghibur Anda semua Sampai jumpa lagi Dengan seajian berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati